bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya abu najla kali ini saya akan mereview beberapa buah buku tapi mungkin tidak langsung saya review semua ini saya bikin paket dulu aja buku-buku ini untuk anak-anak buku-bukunya sangat bagus ini dari penerbit Pustaka Ibn Umar nah ini jumlah bukunya ini ada yang kecil ini ada 8 judul yang kecil ukuran ukuran apa ya ini semacam kartu garansi honda lah yang punya motor honda ini kartu garansinya biasanya susah ini ukurannya segitu dan ini ada 8 buku yang kecil ini harganya ini harga normalnya 13.000 kalau yang ini yang satu besar bukunya ini harganya 24.000 apa aja bukunya yang pertama disini ada hafalan jus ama jus ama ini dibagi 2 ada jus ama 1 ada jus ama 2 karena ini banyak nah ini ada jus ama 1 ada jus ama 2 jus ama 1 isinya bagus kan ya isinya mulai dari surat al-fatihah anas al-falat surat-surat pendeknya yang belakang-belakangnya sampai terakhir surat al-a'la sabihis langsung aja deh isinya tuh seperti ini isinya warna-warni full color kertasnya ini bagus banget jadi tidak gampang sobek tidak gampang rusak apa namanya ini cocok lah buat di TK ataupun di sekolah-sekolah Islam banyak yang beli yang seperti ini ini yang jelit 1 jus sama jelit 1 ini yang jelit 2 isinya sama cuma kalau yang ini dimulai dari surat atorik sampai surat anaba cuma ada beberapa surat tapi ini panjang-panjang nah ini tapi ini buat hadiah-hadiah ini sangat cocok ya kemudian disini juga ada rukun Islam rukun Islam disini juga sama bagus bergambar nah ini daftar isinya syahadat dijelaskan disini makna syahadat la ilahilullah syahadat syahadat la ilahilullah makna syahadat Muhammadur Rasulullah sholat-sholat disini dijelaskan tentang rukun sholat syarat-syarat sholat pembatas pembatas sholat kemudian zakat jadi banyak jadi gak hanya ini aja ya dijelaskan banyak sekali ininya misinya juga lengkap ini materinya sebenarnya udah lumayan berat ya bagus lah bagus lah kemudian ada lagi yang ini rukun iman rukun iman sama ya isinya kurang lebihnya seperti itu nah ini dijelaskan beriman kepada Allah sifat-sifat Allah malaikat dan lain-lain kemudian ini juga ada tuntunan hasalan hadis tentunya hadis-hadis yang cukup familiar dengan anak-anak ya disini ada hadis apa aja nah ini hadis tentang niat niat yang ikhlas ulama pawaris nabi menuntut ilmu perkataan baik orang yang terbaik akhlak yang baik dan lain-lain itu innamal amalu bin niyat simpel simpel bagus-bagus inna ulama warasadul ambiya mantep lah ini ya kemudian ada doa-doa harian nah ini doa-doa harian insya Allah ini semuanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih ya ini doanya doa apa aja nah dimulai dari doa sebelum tidur ketika bangun tidur mengenakan pakaian melepas pakaian doa masuk kamar mandi dan seterusnya dan seterusnya sampai ada beberapa adab dan kebaikan bagus ini doa untuk kedua orang tua ini contohnya doa bangun tidur nah ini kan bagus ya alhamdulillah iladhi ahiyana ba'anjama amatana wa ilayhin musyur di bawah ada ininya hadis riwayat bukhari dan muslim berartinya juga tuh nah doa sebelum makan disini insya Allah berdasarkan hadis yang sahih ya kemudian ada tata coras sholat dan wudhu nabi ini penting buat anak-anak khususnya ya karena ini adalah ibadah yang sangat vital ini intinya sih simple ini daftar isinya tata cara wudhu nabi sunah-sunah wudhu tata cara tayamum fikir ba'dah sholat ada juga fikir ba'dah sholat ini tata cara wudhu niat dan membaca bismillah gambarnya juga gambar mukanya dihapus ya jadi tidak ada gambar wajah disunahkan membasu telapak tangan tiga kali berkumur-kumur lalu beristinsyak atau menghirup air lewat hidung itu bagus nah ini doa setelah wudhu kemudian sunah-sunah wudhu ini juga orang tua juga penting ini kadang-kadang waktu masih kecil tidak belajar yang benar nah ini penting juga kita carah sholat nabi nah ini ada doa atau zikir setelah sholat saya istighfar tiga kali kemudian Allah makasih salam wawingkas salam cabaruk ya jalali wakil ini insyaallah semuanya yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah ini khususan doa yang dibaca setelah sholat subuh ini sih bukan cuma untuk anak-anak untuk para orang tua juga bagus nah ini ini penting juga ini ada zikir pagi dan petang ini juga disertai dengan zikir setelah sholat fardu ini penting untuk mendawankan atau mengistikhamkan membiasakan diri untuk membaca zikir setiap pagi dan petang ini zikir sesudah sholat fardu sama seperti tadi kemudian nah ini zikir pagi zikir pagi warna-warni dan glossy kertasnya bagus zikir sorenya atau petang ini yang buku-buku yang kecil yang 13 ribu eh yang 13 ribu harganya ini buku ini cukup besar ini hampir dua kali lipatnya dua kali lipat buku yang tadi sebesar BPKB lah kurang lebih ini edisi siroh kisah Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam sama dari penerbit Ibnu Umar Pustaka Ibnu Umar ini daftar isinya tuh kelahiran masak anak-anak segala macam ada segala macam hingga meninggal wafatnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam telah menjadi yatim piatu kemudian beliau diasuh dengan penuh cinta oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib bersama paman-paman dan bibi-bibinya diantara paman dan bibi beliau yang masuk Islam adalah Hamzah Abbas dan Sofia yakni Ibunda Zubair bin Awam bagus nih anak-anak jadi dikenalkan dengan sejarah Rasul bahkan ada beberapa sahabat juga disini kalau yang ini harganya Rp24.000 ini kalau ditotalin semuanya jadi Rp100.000 berapa ya Rp13.000 x 8 tambah Rp24.000 totalnya Rp128.000 ini ada 9 buku tapi kalau mau beli bisa kalau beli semua saya kurangi diskon 20% jadi Rp100.000 lah semua ini apa sih artinya Rp100.000 kalau buat anak-anak ya insyaallah bermanfaat insyaallah berkah ya baik sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rp100.000 Rp100.000 Rp100.000